Hai ini keantaraan terlihat dari pinggir yurang ya dan tadi sempat berbincang-bincang juga sahabat-sahabatnya usulnya driver ya truk kenapa ini terjadi karena satu mungkin karena kelelehan ya karena kurang pertimbangan karena tonasi karena rem itu semua bisa terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel Nyapati Maghrib izin berinformasikan di jalur selatan Pulau Jawa tepatnya di Tasikmalaya ya tanyakan gentong ada truk buso muat dan kayu ya kayu olahan dari arah banjar menuju Bandung terhenti ditanyakan bentong untuk kejadiannya sendiri itu pukul 2 dini hari ya Selasa 28 September selamat menikmati Oke bosku kita lihat lebih dekat dimana kondisi unit masih proses pemindahan untuk plat Z9224 ya ya nah terpantau dari arah atas ya ganda mekar Mitsubishi pusho 6x4 220 PS ya Nah untuk kronologi kejadian si pusho ini dari arah yang sama ya nah siapa-siapa ambil kiri di saat persamaan ada di saat persamaan ada damdruk ya saya siap menanjak juga jadi si pusho ini kena pepet damdruk juga dan akhirnya terguling oke bosku eh disini juga saya nggak sendirian ya bersama ada siapa nih eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bisa perkenalkan nih siapa dari Bandung Kaling Rombeng ya perjalanan dari mana tadi saya dari Panjalu menuju Bandung kebetulan lihat mobil ini saya ingin mengedukasi kepada Anda usulnya driver ya truk truk ya kenapa ini terjadi karena satu mungkin karena kelelehan ya karena kurang pertimbangan karena kronasi karena rem itu semua bisa terjadi untuk itu Anda sebelum berangkat mohon maaf dan dulu kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim yang kedua perhatikan kondisi cek fisik dari kendaraan tersebut ya karena jika remnya blong jika anginnya kurang ya jika banyak gundul itu adalah salah satu penyebab dari kecelakaan seperti ini yang tidak kalah pentingnya adalah kelelehan kita dalam mengemudi itu harus benar-benar dipertimbangkan jangan benar-benar diperhitungkan jangan sampai hal ini terjadi teman-teman diantaranya untuk berangkat jangan lupa bahwa kita ada TNK supaya kita tidak merasa terkejar-kejar ya dan janti ada kalah pula setiap mobil silahkan Anda bayar pajaknya ya pasti dan jika sudah terjadi begini untuk secepatnya dievakuasi karena bisa menghadangi kepada pengendara lain yang lewat disini dan itu inilah yang sudah terjadi saya berharap Anda tidak akan mengikuti kejadian seperti ini dan anggota akan terlalu sempit dalam perkenaraan berhati-hatilah di perkenaraan ingat keluarga menanti Anda di rumah dengan selamat sampai disini dulu teman-teman bersama cap kaleng lompai semoga bermanfaat jangan lupa bahagia ini sesara narkoba dan corona dikatakan diri pada yang bila itu pikul indah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini keantaraan terlihat dari pinggir yurak ya dan tadi sempat berbincang-bincang juga sahabat-sahabat ya cap kaleng rombeng semoga tipsnya bisa bermanfaat untuk sopir alhamdulillah selamat ya bos oke bosku sampai isteri dulu ya nantikan proses evakuasinya ya di channel pati pakrib tetap selalu hati-hati saat bergedara jaga selalu kesehatannya oke bosku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati